Fasilitasi pemudik pada Hari Raya Idul Adha, PLN siapkan 65 unit SPKLU di 23 lokasi sepanjang Tol Transjatim. Kepolisian Resor Kota Besar, Polresta Besurabaya, mengungkap kamera pengawas CCTV di puluhan ruas jalan error atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga memperlambat penyelidikan terhadap berbagai peristiwa tindak kejahatan jalanan. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polresta Besurabaya, AKBP Arief Fazlur Rahman pada Kamis 27 Juni, menyebut terdapat 24 CCTV yang tidak berfungsi dengan baik karena sering mati dan beberapa menit kemudian menyala lagi, sebagian besar berlokasi di tengah kota. Salah satunya menyebabkan petugas saat lantas kesulitan menyelidiki pelaku kecelakaan tabrak lari di Jalan Embong Malang, Surabaya pada 23 Juni lalu yang mengakibatkan seorang pengendara lanjut usia, lansia, terluka parah. Sehingga untuk mengidentifikasi pelaku, polisi harus mencari rekaman CCTV dari gedung-gedung di sekitar tempat kejadian perkara. Nah ini kemudian menjadi evaluasi bersama, ya kepolisian juga dengan pemerintah kota Surabaya untuk sama-sama merawat instrumen-instrumen ataupun sarana-prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan sangat dibutuhkan oleh para pemegara dalam menjaga kota Surabaya aman-yaman dan aman. CCTV dipasang di berbagai ruas jalan kota Surabaya sejak tahun 2019 untuk memenuhi konsep smart city demi memberi rasa aman bagi masyarakat. Polrestaba Surabaya telah berkoordinasi dengan dinas perhubungan setempat untuk memperbaiki 24 CCTV yang error serta melakukan perawatan terhadap CCTV di berbagai ruas jalan lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, kantor berita antara mewartakan. PLN gelar pemeliharaan tanpa padam dikediri pada 11-12 Juni 2024 jaga keandalan pasokan listrik jelang Idul Adha.